Sebanyak 30 jurnalis yang tergabung dalam forum jurnalis Migas Provinsi Jambi melakukan media visit ke sumur aktif milik PT Pertamina App Field Jambi, Sumur Puspa Asri PPS 07, serta mengunjungi kelompok usaha kuliner olahan ikan patin di bawah binaan Pertamina App Jambi Field di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Media visit Pertamina ini diikuti juga oleh Ketua FJM Provinsi Jambi, Mursit Sonsang, Head Komrel CID Pertamina Hulu Rokan Jambi I, Julianto Tasmat, dan Supervisor Produksi Fil Jambi, Aziz Kurniawan. Aziz Kurniawan, memaparkan sumur yang aktif berproduksi di Provinsi Jambi. Sumur Puspa Asri PPS 07 di Desa Lopak Alai, merupakan sumur aktif yang paling produktif saat ini di Provinsi Jambi, menghasilkan 570 barel oil per day. Oil ya Pak, kurang lebihnya, tadi di slide nanti kalau misalkan ini tolong dilihat aja tadi kan udah dipoto, saat ini produksi kita di 570 barel oil per day. Ya, jadi per hari ini itu 570, kalau di rata-rata dari mulai awal produksi sampai hari ini, itu di 600 barel oil per day. Nah ini merupakan sumur terbesar Pak. Jadi pas lagi dibor, selesai dibor, terus kemudian ini udah langsung keluar minyak Pak, pas lagi sudah ketemu lapisannya. Oh berarti dibor dulu? Iya Pak, dibor Pak. Oh enggak Pak, ya. Kenapa? Sejak tahun berapa ini? Ini kita mulai produksi 13 November 2022. Oh baru? Baru Pak. Aja, aja. Aja, ya. Jadi kita, apa namanya, pengembangannya sekarang ke arah sini Pak, untuk Pertamina Fil Jambi. Para Puspa Asri. Nanti kita lewat, baru satu sumur, nanti tahun ini kemungkinan ada dua sumur. X26 dan X36 kita nyebutnya. PPS 07 itu PPSnya apa? Puspa Asri. Puspa Asri nomor 7. Ini nomor 7 ya? Ya, nomor 7. Merti potensi terbesar daerah sini? Daerah sini Pak. Di desa Lopak Alay ini, Pertamina juga membina kelompok ibu-ibu untuk mengolah ikan patin menjadi olahan makanan. Selain membina Pertamina juga memberikan pendampingan dan pelatihan. Hasilnya kelompok yang bernama Lopak Alay atau Elasiti yang beranggotakan enam ibu rumah tangga ini, bisa menghasilkan cemilan olahan dari ikan patin, berupa abon, sambal lincung, kerupuk dan stik ikan patin. 4 tahun. Nah, yang di sini Pak, yang belum tahu mengolah ikan patin, biasanya kan ikan patin cuma di luar, entah hanya aja keluar kan. Sekarang kami sudah bisa bikin lapor, bikin kerupuk, bikin sampal lingkung, stik. Dulu juga pernah bikin naikin Pak. Karena naikin ini bisa bertahan lama, jadi kami perhentikan. Nah, jadi setiap kali ini Pak. Nah, sekarang Alhamdulillah kami sudah bisa ngajari tetangga lah yang belum bisa, seperti ada orang hajatan kan, bisa pesan-pesan tumpu semuanya. Bisa ngajari kawan-kawan lain. Dan dengan adanya, kuliner ini Pak, bisa menambah ikan keluar kokan nih loh Pak. Nah, banyak yang jadi peranakan, untuk nambah biaya-biaya pelancokan nih Pak. Alhamdulillah. uangga. Karena saya dalam perhentiasan 10 bulan-96, saya tidak selesai ketakutan. Space ven легко. Zugang.